Muhammad Syahrul Wajo, seorang mahasiswa Universitas Patimura Ambon diculik oleh sekelompok orang tak dikenal di kawasan Poka, Kecamatan Teluk, Ambon pada Rirapu, tanggal 2 September 2020 malam. Salah satu rekan korban bernama Fadel menyampaikan bahwa penculikan terjadi saat korban tengah berbicara dengan seseorang lewat telepon sekira pukul 22.30 waktu Indonesia Timur. Fadel mengatakan bahwa Syahrul berbicara lewat telepon tak jauh dari Sekretariat HMI Ekonomi Universitas Patimura. Ia melanjutkan tiba-tiba saja dua mobil pribadi berwarna hitam muncul dan langsung menculik Syahrul. Disebutkan salah satu penculik terlihat membawa parang dan menodong korban. Fadel dan rekan-rekannya mengaku tak bisa mengenali wajah pelaku yang mengenakan masker dan juga topi. Korban pun sempat berteriak minta ampun tetapi ia justru dibanting lalu dimasukkan ke dalam mobil. Para pelaku juga disebut sempat mengejar beberapa mahasiswa yang lainnya tetapi Fadel dan rekannya yang lain berhasil kabur dan juga langsung mendatangi kantor Polresta Ambon. Cukup lama berselang, korban pun dilepaskan pada rekamis tanggal 3 September 2020 pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dengan adanya peristiwa itu, Ketua HMI Cabang Ambon Abdul Khalid Lapalelo meminta polisi untuk mengusut tuntas aksi penculikan mahasiswa tersebut. Sementara Kabupaten Humas Polda Maluku Kombespol Muhammad Rum Ohoyirat mengatakan bahwa korban mengaku sempat dipukuli oleh para penculik. Disampaikan pula bahwa aksi penculikan terjadi setelah korban bersama dengan rekan-rekannya menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Maluku pada dari Rabu tanggal 2 September 2020 pagi hingga sore hari. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Baik Tribuner, sekian informasi dan berita yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Saksikan terus Tribunews Update untuk mengetahui informasi dan berita terupdate yang lainnya hanya di tribunews.com Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!